Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Kita Pertambahnya Haman dan sedikit Para tanaman kentang Lalu semakin Memakan banyak biaya Waktu dan tenaga Dalam menanam Dan memanen kentang Next Tanaman harus Serangan hama ulat Pemantauan dan Pengendalian hama ulat Masih kurang efektif Solusi yang ditawarkan Yaitu Mengedukasi diri Dalam hal pengendalian hama ulat Dan cara Pemberantetasnya Kemudian Membuat jadwal pengecekan Dan pemantau kebun Dan membeli dan memasang Alat deteksi ulat Dan menyeprokkan Insektisida Secara otomatis Sehingga bisa Mengurangi hama Next Daftar aktivitas Yang bisa dilakukan Yaitu yang pertama Mengecek Kondisi kebun kentang Yang kedua Melakukan pengendalian hama Yang ketiga Pengisian ulang Insektisida Pada alat Next Sesuai sama Aktivitas pertama Yaitu mengecek Kondisi kebun kentang Berikut merupakan Storyboardnya Next Kemudian Aktivitas kedua Yaitu melakukan Pengendalian hama Berikut storyboardnya Next Yang ketiga Yaitu melakukan Aktivitas Pengisian ulang Insektisida Pada alat Next Selanjutnya VPC Di bagian Customer Segmen ini Terdapat ada Tiga bagian Yaitu Customer Job Pants Sama Gents Di Customer Job Ini Merupakan Terdapat Menanam Aktivitas Yaitu Menanam Tanaman Memberikan pupuk Kesetiap tanaman Dan Memanen Tanaman kentang Ini Pantsnya Yaitu Masalah Yang dihadapi Tanaman kentang Yang rusak Akibat serangan Ulang hama Dan lain-lain Di Gentsnya Yaitu Harapan Harapan Yang Akan Yang Customer inginkan Yaitu Serangan Ulang hama Dan lain-lain Di bagian Value Proposition Ini Merupakan Hasil Solusi Yang kami tawarkan Yaitu Deteksi Dan penyemprotan Otomatis Untuk ulang pengirai kentang Diagram CEC Ini Kami Mengangkat Isu utamanya Yaitu Hasil penyemprotan Kentang Yang menurun Hasil penyemprotan Yang menurun Ini Diakibatkan Oleh Dua Faktor Yang pertama Banyaknya Tanaman kentang Yang rusak Dan yang kedua Itu Bibit Yang dipakai Kurang bagus Dari Faktor Banyaknya Tanaman kentang Yang rusak Terdapat lagi Beberapa faktor Penyebabnya Yaitu ada Serangan hama Berupa ulang pengirai Terkena penyakit tanaman Dan cuaca yang ekstrim Terkena penyakit tanaman Juga memberi Beberapa Faktor Faktornya lagi Dan serangan hama Berupa ulang pengirai Juga memberi Berapa faktornya lagi Yang Mengakibatkan Banyaknya Biaya dan tenaga Yang dikeluarkan Dalam Hama ulang pengirai Fission Fission yang kami angkat Di sini ada tiga Yang pertama Yaitu membuat sistem Penyemprotan Insektisida otomatis Yang kedua Menggunakan Akselerator Sebagai sensor Deteksi hama Dan yang ketiga Membuat sistem Pengendalian hama Selanjutnya Ini akan dilanjutkan Oleh Sarah Baik Kalau untuk Akur modelnya Pada iterasi pertama Insektisida Akan Dijalankan Kepada tanaman Sehingga Nanti akan menghasilkan Barak kentang Yaitu 1 kg Lalu untuk Iterasi keduanya Ini secara Fisifik Yaitu Insektisida Akan Sempurkan Ke area Batang Nanti area Batang ini Nanti efek Exkensisida Ini memberikan Perhidungan Secara kimiawi Yang Nantinya Akan mengebar Ke daun Akar Dan Bagian kulit Keluar dari kentang Itu Lalu Pada VCM Atau Cara kerja Cara kerja Alak kami Itu Dimana Pada saat Yaitu Tidak Begetar Misalnya Dia itu Tidak Begetar Bagian Ininya Sensornya Maka Dia dalam Kondisi Mati Kalau Misalnya Dalam Sensornya Menerima Getaran Atau Begetar Maka Otomatis Hidupkan Hidupkan Mesinnya Dan saat Dia itu Dalam kondisi Jalan Dan Menerima Getaran Maka Dia tetap Dalam kondisi Hidup Mentara Dia tidak Lagi Menerima Getaran Tidak Lagi Begetar Maka Dari Sensornya Maka Mesin Popanya Akan Mati Kemudian Untuk Storyboardnya Ini merupakan Storyboard melakukan Pengendalian Hama Dengan Pekebun Datang ke Kebun Lalu Pekebun Mengidentifikasi Hama Lalu Pekebun Mengendalikan Serang Hama Secara Manual Dan Kebun Menggunakan Alat Lalu Untuk Melakukan Pengendalian Hama Melalui Alat Tersebut Sehingga Mendapatkan Hasil Panen Yang Meningkat Lalu Deployment Diagram Lalu Deployment Diagram Ini Yang Pertama Itu Ada Noda Arduino Noda Arduino Ini Nanti Berisi Berupa Arduino Uno Kabel Jumper Sama Breadboard Sebagai Noda Mikro Controller Lalu Dia Input Dari Akselor Meter Bisa ADXL345 Atau Bisa MPU6050 Lalu Kemudian Pada Outputnya Itu Sistem Pengimprotan Sistem Pengimprotan Ini Modenya Itu Berupa Pompa Kecil Selang Kecil Dan Tabung Penampung Insektisida Nanti Dia Arduino Mendapatkan Deploy Code Dari Arduino IDE Nanti Sketch Ini Dia Terinspirasi Dari Proposal Atau Ide Projek Kami 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 Selanjutnya Untuk Rangkaian Dan Arduino Dan Plus Arduino Akan Dijelaskan Oleh Zikral Ini Rangkaian Dan Arduino Yang Dilihat Di Gambar Ini Pertama Ada Komponen Arduino Dan Ada Sensor Dijelaskan Dijelaskan Yaitu Untuk Mendeteksi Pergerakan Hama Oleh Penggerek Lalu Ada Duga Pompa Air Digunakan Sebagai Accelerator Jadi Ketika Sensor Mendeteksi Pergerakan Hama Oleh Penggerek Maka Arduino Kan Memberikan Sinyal Kepada Pompa Lalu Pompa Kan Mengambil Akan Memompah Air Insektisida Lalu Disemprotkan Kepada Tanaman Kentang Oke Mungkin Dari Saya Itu Next Halo Ini Berikut Gambar Fototek Rangkaian Yang kami Buat Yang Terdiri Dari Gambaran Arduino Sensor Breboard Kabel Jumper Pompa Selang Air Dan Serta Foto Penampung Insektisidanya Jadi Yang Dikoden Yang Pertama Kali Itu Harus Mengiklut Beberapa Hal Seperti Wire Dot H Lalu Ada Fruit Sensor MPU 6050 Sama Ada Fruit Sensor Lalu Mengaktifkan Ada Fruit MPU 6050 Lalu Nanti Ditambahkan Variable Dihubungkan Untuk Pompanya Itu Pampin Ke Pin 5 Digital Lalu Threshold Kita Bisa Atau Terserah Batas Gitarannya Berapa Saya Pakain 13 Lalu Integra Pump Counter Itu Berupakan Variable Untuk Menghitung Jumlah Pompak Air Yang Diatifkan Sama Dengan 0 Ini Catatan Untuk Menuliskan Lama Delay Lalu Kemudian Di Void Setup Ini Kita Mengatur Yang Pertama Untuk Meng Hidupkan Serial Monitornya Dengan Byte Win Nya Itu 115 200 Dimana Kalau Tidak Hidup Dia Akan Delay Lalu Buka Ulang Lalu Saat Hidup Pasti Mengeluarkan Ada Fruit MPU MPU 6050 Text Test Di Monitornya Lalu Dia Jika MPU Sensor Yang Akan Deteksi Maka Dia Akan Nge-print Di Layarnya Itu Fail To Find MPU 6050 Chip Lalu Di Kode Ini Kemudian Di Bagian Untuk Ngatur Output Jadi Pin Mode Ini Pump Pin Untuk Pompa Dijadikan Sebagai Output Yang Awal Waktu Hidup Itu Dibuat Low Lalu Range Sensor Kita Pilih 4G Sehingga Ini Untuk Nge-print Status Range Yang Kita Pilih Pada Sensor Kemudian Ini Setelah Delete Lain Ini Untuk Delay Ini Untuk Waktu Dibutuhkan Untuk Print Bagian A Kode Atas Tadi Lalu Kemudian White Loop Yaitu Berisi Sensor Event Yaitu Dengan A Acceleration G Gyroscope Sama Temp Itu Temperatur Jadi Di MPU Gate Event Ini Mulai Dikoneksi Ke Sensor Kemudian Yang kita Pakai Ini Adalah A Jadi Sehingga Kita Buat Ini Pertama Serial Print Threshold Nilai Threshold Tadi Lalu Nilai Acceleration X Akselerasi Y Dan Akselerasi Z Dan Waktu Delay 10 detik Kemudian Dibuat Variable Getaran Yaitu Magnitude Dimana Merupakan Perjumlahan Dari Akselerasi X Akselerasi Y Sama Akselerasi Z Dan Kita Buat Loop Dimana Jika Nilai Magnitudenya Itu Lebih Besar Threshold Atau Batas Ambang Batas Maka Pompa Air Akan Hidup Lalu Kemudian Delay 10 detik Sehingga Sebelum Pompa Dimatikan Jadi Waktu Hidup Pompa Ini Selama 10 detik Lalu Jika Pompa Hidup Lebih Dari 2 Yang Pompa Hidupkan Lebih Dari 2 Kali Maka Terjadi Delay Selama 30 Detik Setelah Itu Nanti Pom Counter Kembali Ke 0 Sehingga Bisa Lakukan Proses Pengulangan Dan Semua Proses Dilakukan Dengan Delay 0,5 Detik Kemudian Active Pipe Ini Pembuatan Variable Untuk Menghidupkan Pompa Dimana Pompa Pin Hide Ini Untuk Hidupkan Pompa Dengan Diberi Keterangan Pompa Air Diaktifkan Di Monitor Lalu Pom Counter Plus Ini Untuk Menambah Pompa Contor Setelah Kali Dia Hidup Lalu Print Juga Nanti Jumlah Pompa Air Diaktifkan Nanti Diprint Jumlah Counter Diaktifkan Pump Ini Untuk Untuk Mematikan Pompa Air Sekian Dari Kelompok Kami Apa Ada Kesalahan Kata Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh